Kembali di serga pemirsa sebuah pabrik bingkai di Bekasi, Jawa Barat terbakar. Diduga akibat korsleting listrik selasa sore. Karyawan berhamburan keluar pabrik menyelamatkan diri. Pabrik pembuatan bingkai kayu di kawasan Delta Silikon, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi terbakar. Koberan api diduga dari percikan listrik sebuah panel dan menyambar bahan pencampur cat. Api membesar dan merembet seluruh bagian lantai dua gedung produksi. Sepuluh mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya bahan kayu dan bahan kimia membuat api sulit dipadamkan. Tidak ada korban kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Seorang pemuda babak belur dihajar masa setelah gagal mencuri handphone. Pelaku tertangkap akibat terjebak kemacetan saat akan kabur. Pemuda ini dianiaya warga usai gagal menggasak handphone seorang warga di jalan pasar 5 Marelan, Medan, Sumatera Utara. Aldi kepergok sang korban Santi ketika mengambil handphone di dashboard motor. Pelaku yang berkendara motor sebelumnya telah mengincar handphone korban. Memanfaatkan kondisi jalan yang macet dengan cepat pelaku menggasak handphone korban. Korban yang memergoki aksi pelaku sontak berteriak membuat warga mengejar pelaku. Pelaku berusaha kabur namun gagal akibat terjebak kemacetan. Pelaku tertangkap dan dianiaya oleh warga yang emosi. Polisi mengamankan pelaku dari amukan warga. Pelaku ditahan di Polsek Medan Labuhan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sadam Husin, INews melaporkan. Lalai saat mengemudi mobil, seorang wanita paruh baya menabrak 3 minibus yang berhenti di Lampu Merah Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat. Kencangnya benturan membuat minibus terpental hingga naik ke taman. Empat minibus terlibat kecelakaan beruntun di pertigaan Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat, Senin malam. Kencangnya hantaman membuat dua minibus rusak parah. Salah satunya terpental ke sisi jalan di area taman. Kecelakaan bermula saat tiga minibus yang melaju dari arah jalan Gatot Subroto menuju jalan lapangan tembak berhenti di Lampu Merah lokasi. Tiba-tiba, sebuah minibus yang dikendarai seorang wanita paruh baya melaju dengan kecepatan tinggi. Minibus tersebut terus melaju hingga menabrak minibus yang sedang berhenti di Lampu Merah. Kecelakaan diduga akibat kelalaian pengemudi. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Seluruh minibus dievakuasi petugas ke ditelantas Polda, Metro Jaya. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone, Sanjaya, INews, melaporkan. Pemirsa ibu dua anak dibunuh suaminya di sebuah vila di Pasuruan, Jawa Timur, dipicu rasa cemburu. Korban dibunuh setelah keduanya menikmati karaoke di kamar. Mayat Rosi tamu vila di kawasan Tretes, Pasuruan ini ditemukan di bak kamar mandi oleh penjaga penginapan. Rosi sebelumnya datang bersama suaminya. Warga sempat melihat suami Rosi keluar menggunakan mobil yang dibawa. Sanu suami Rosi menyalahkan diri ke kantor polisi dan mengakui membunuh istrinya. Sanu mengaku emosi dan sempat bertengkar saat berkaraoke dengan Rosi. Sanu menduga istrinya memiliki pria idaman lain. Sekitar satu mingguan. Satu minggu. Kamu tahunya dari mana? Tahu sendiri. Tahu sendiri dari HP ya? Iya. Pertama dia foto sama cowoknya. Terus saya bilang, kenapa kamu kok foto sama cowok? Kan kamu kan udah bina suami gitu. Terus saya bilang gitu, dia marah. Cuma foto-foto, tak mau gitu. Ada istri sana. Hasil pemeriksaan polisi, usai menganiaya korban tersangka sempat menelpon mertuanya. Pelaku dan korban telah memiliki dua anak. Motifnya ini dilatar belakangnya karena rasa cemburu. Dan setelah itu mungkin korban setelah meninggal dunia, korban tersangka tersebut keluar dari vila untuk ke pores untuk penyerahkan diri. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, bantal, dan pakaian korban. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakasa Mudera, AI News, melaporkan. Seorang pendeta ditembak orang tak dikenal di teras rumahnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku diduga menembak korban dari perkebunan sawit sekitar rumahnya. Pendeta Fernando Tambunan telah menjalani operasi pengeluaran proyektil dari bagian dadanya di rumah sakit umum daerah Deli Serdang. Korban sebelumnya ditembak orang tak dikenal di rumahnya, Tiga Desa Jaharuna, Deli Serdang. Korban sempat memberitahu warga sekitar terkena tembakan dan dilarikan ke rumah sakit. Rumah korban berada di sekitar perkebunan sawit. Polisi melakukan penyelidikan, memeriksa di rumah korban, serta meminta keterangan saksi. Parahnya dan dokter pun bilang, dokter rumah sakit umum diduga proyektilnya senapan lagi. Dari arah mana bang di tim? Kalau belum bisa kita pastikan, cuma kalau dari keterangan istri korban dan lain, ya daerah atas sana. Atas bukit ya bang? Atas bukit. Tim lapor Polda Sumatera Utara masih melakukan pemeriksaan proyektil untuk memastikan jenis senjata api yang digunakan untuk menembak. Polisi memburu pelaku penembakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, Ainyus, melaporkan. Pencurian motor Vespa Matic yang terparkir di halaman rumah di Kemayoran Jakarta Pusat, terkam CCTV. Gagal menyalakan mesin, pelaku nekat kabur membawa motor dengan cara didorong. Dua pelaku mendatang ke jalan Tarun Najaya II, Serdang Kemayoran Jakarta Pusat, saat akan mencuri motor yang terparkir di halaman. Satu pelaku turun dan langsung masuk ke rumah korban. Usai merusak kunci gembok pagar, pelaku segera membawa kabur motor Vespa Matic tipe Primavera. Meski tidak berhasil menghidupkan mesin, pelaku kabur dengan mendorong motor hasil curian. Aksi pencurian di kawasan ini kerap terjadi. Ini yang hilang motor apa bang? Vespa Primavera. Itu kisaran harga apa bang? Ya 30-an kayaknya, 30-40-an. 30-40-an? Iya. Untuk di wilayah sendiri ini baru pertama kali apa ya? Oh ini sering sih terjadi di sini. Sebelumnya motor juga, terus ada HP katanya di jambret. Kasusnya telah dilaporkan ke polisi. Dari Jakarta, Sofien Firdaus melaporkan. Pelaku curanmor menggasak dua sepeda motor milik tamu kos di Depok, Jawa Barat. Aksi kedua pelaku terekam CCTV. CC TV merekam saat dua pencuri motor beraksi pada sebuah rumah kos di jalan akses UI Depok, Jawa Barat. Satu pelaku memantau situasi dari motor, pelaku lainnya menggasak motor yang diincar dan kabur. Selangkan 10 menit, pelaku kembali ke rumah kos tersebut dan menggasak motor lainnya yang terparkir di depan rumah kos. Diduga pelaku kerap beraksi di wilayah ini, polisi masih menyelidiki pelaku pencurian motor. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky melaporkan.